Intro Pasukan Ukraina berhasil menggagalkan upaya angkatan bersenjata Ukraina mendarat di tepi kiri dari para kain kosa Terkini pejabat kepala wilayah Gerson, Yani Volodymyr Saldo menyatakan bahwa pejuang musuh telah bersih di wilayah tersebut Dilansir dari Ria.ru, Volodymyr Saldo menyebut prajurit dari kelompok Denibar berupaya menembati kapal-kapal pejuang musuh yang hendak menepi Atas tembakan tersebut para pejuang musuh berakhir di air Bahkan angkatan bersenjata Ukraina tak ada yang berhasil kembali di tepi kanan Sebelumnya angkatan bersenjata Ukraina juga sempat melakukan serangan menggunakan artileri Adapun artileri tersebut menargetkan sejumlah fasilitas infrastruktur di kota Novaya Kakovka, Kakovka, Golaya Pristan, dan Aloiski Seperti diketahui, wilayah Gerson telah menjadi bagian dari Rusia Yakni setelah referendum yang diadakan pada September 2022 Terkini atas kegagalannya, menyerang musuh angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian yang cukup berdampak dalam segi apapun Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!